assalamualaikum salam sehat bro power supply mini ini akan saya gunakan sehari-hari jadi agar terlihat enak dan kipas akan saya ganti seperti ini saja menggunakan kipas 12 volt ini anginnya yang cukup besar akan saya pasang di sini saja Hai sedikit terlihat keren tapi tidak saya tunjukkan cara pemasangannya saya hanya cara membuatnya saja Oke ini sudah saya sering kali buat jadi saya sederhanakan saja tidak penyoderan nya saya gambar dahulu ini yang saya buat rangkaiannya seperti ini jadi ini kipas kemudian tegangannya 12 volt ini satu kilo ohm agar NTC nya tidak terbakar sebagai pengaman dan ini RB untuk menentukan suhu berapa kipas mulai menyala sederhana bukan karena kipas yang saya gunakan Hai arusnya ini sekitar 180 miliampere sudah saya ukur jadi disini saya menggunakan BD139 kalian bisa menggunakan 2n222 yang pasti kalian gunakan transistor yang IC nya di atas 180 minimum lebih besar dari 180 miliampere atau tip 41 bisa juga yang pasti harus NPN oke kalian lihat ini saya menggunakan BD139 ini kalau nggak salah eh ECB kolektor mendapat kipas negatif kalian lihat jadi saya tidak tunjukkan cara penyoderan nya oh iya NTC nya saya menggunakan NTC yang ada pada suhu box ini sama 10k spesifikasinya kalian lihat emitter ground jadi rp belum dipasang nih jadi kalian folder seperti ini saja sederhana bukan jadi setelah kalian solder emitter ground ini ke kipas kipasnya kolektor basis mendapat resistor 1 kg kemudian sensor NTC nya ini saya menggunakan NTC 10k setelah kalian solder seperti ini bisa kalian coba dahulu oke saya menggunakan tegangan 12 volt jadi ini tanpa RB tanpa RB kipas langsung on kalian perhatikan langsung on terlihat bro mati kemudian akan saya coba jadi ini cara mudahnya aja saya tidak tunjukkan teori jadi RB ini bisa kalian pasang mulai dari kira-kira suhunya antara 40 derajat paling minimum di 100 Ohm bisa kalian kira-kira ini ini mungkin sampai 100 derajat 1 kg oke akan saya coba saja 200 Ohm jadi akan saya coba dipasang basis emitter basis emitter 200 Ohm oke akan saya solder di emitter 200 Ohm dan basis saya pasang seperti ini saja saya beri stiker dahulu oke agar terlihat mutar saya beri gambar tempel saja aluminium kemudian saya beri catu negatifnya positifnya kemudian saya coba panaskan terlihat bro oke sudah terlihat semua saya coba panaskan kalian lihat stikernya saja ini sepertinya di 60 derajat ini baru nyala jadi kalau suhunya mau kecil kalian kecilkan saja resistornya ini cukup panas bro mungkin 80 ini tapi bisa dipegang sudah off saya coba lagi ya ini benar sekitar 60 derajat baru on jadi tergantung kalian mau on di berapa derajat saya coba saja ini 200 Ohm saya coba 100 Ohm saya ganti dahulu oh sorry saya salah jadi bila ingin suhunya lebih kecil kalian perbesar ini tambah besar ini sorry bro jadi ini saya salah jadi tadi saya 200 Ohm jadi ini harus tambah kecil misalkan ini 10 Ohm jadinya ini misalkan saja bro jadi kalau ingin suhunya lebih kecil dari 200 saya coba di 330 Ohm oke bro 330 Ohm saya lagi habis saya menggunakan 270 Ohm saja jadi sedikit lebih rendah nanti suhunya mulai on saya coba dahulu ya benar ini kira-kira suhunya 45-50 derajat sudah on oke sudah off saya coba lagi ya jadi yang cocok untuk alat saya menggunakan resistor 270 Ohm oke bro mantap terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menikmati selamat menikmati dan ber